Selamat datang di Family 100 Indonesia. Di sebuah warga dengan total hadiah 200 juta rupiah. Dan kita sambut Ananda Omes. Selamat malam apa kabar semuanya sedar sekali ya. Bertemu lagi bersama kami berdua pasnya hanya di Family 100 Indonesia. Ini temanya apa nih? Tema Ramadan kan saya jelas nih bajunya begini nih. Seribu satu malam. Kalau kamu? Aku ini kayaknya jadi unik Gangnam Style. Sexy Lady. Kan kalau cowok apa? Kalau ini unik. Oh unik Gangnam Style. Jadi orang Padang unik. Ih Korea dong aduh. Oh beda lagi. Oh iya. Sudah siap bermain banget ya? Siap dong. Aku pengen lihat nih. Peserta dari timannya yang bakal dapetin Grand Friend 200 juta rupiah. Oke oke oke. Kira-kira siapa yang bisa bawa pulang 200 juta rupiah. Pastinya ditemani dengan Miss Bala Bala. Nanti kita akan melihat karena ada dua tim yang sudah siap bertarung. Dan siapa tahu ada tim yang bisa bawa pulang hadiah tersebut. Kita penasaran kira-kira siapa timnya. Langsung saja kita akan berkenalan dengan masing-masing tim. Setuju? Oke setuju. Langsung aja keluarin timnya dua-duanya ya. Oh iya. Baru mau kenalan. I have to go A.A. Bye-bye. Oke. Langsung saja kita akan bermain kita perkenalan yang pertama dengan tim Toy Soldier. Berikutnya tapuk tahan juga untuk Ongol-Ongol Squad. Oke kedua tim sudah siap langsung kita akan berkenalan yang pertama dengan Toy Soldier. Ya ampun. Apa kabar? Baik. Ini selalu baik. Dan always baik-baik aja. Ini nilai yang didilang itu ya? Ya ampun kamu dilangkan. Saya dilang. Sebentar. Kita ketemu SMA bukan pas Pak Ud. Ya ampun. Ya ampun. Ya waktu itu pas kita lagi jalan-jalan di pasar. Ini kayaknya beda film deh. Ada dilang milia ke pasar. Beri gorengan. Ini dilangnya 19,90. Bukan 19,30. Itu setengah lapan. 19,30. Dan saya bilang 19,90. Tepuk tahan sudah ada Loli ini bersama tim Toy Soldier. Ini jadi kapten timnya ya. Toy Soldier ini bawa siapa aja di timnya. Terus bawa teman-teman Inches ada Abdul. Ada Adi. Ada Zaidan. Dan ada Zahra. Luar biasa. Itoy Soldier timnya ya. Ini tuh siapa kok pake bajunya seperti ini? Marsing Band ya. Marsing Band. Kamu Marsing Band dimana teman-teman? Di Istiqlal. Oh di Istiqlal. Kamu pegang apa? Field Commander. Saya, saya drum. Ada tiup. Kalerga. Kamu jadi apa? Aku dihidup ini. Aku aku itu jadi nabuh gendang kalau gak salah. Nabuh gendang. Ada kan di masingan. Ada. Ada. Bener. Yang dipukul. Yang dipukul. Yang dipukul. Gimana sih nabuh gendang? Kita pukul sesuatu tim Toy Soldier. Ya punya dong. Geng. Are you ready? Ready? Siapa kita? Toy Soldier. Mana suaranya? Hu 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 ha 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 ha. We can, we can do it. Yeah. Siap main ya Toy Soldier. Terima kasih. Gila ke Ongol-Ongol Squad. Waduh ada Bang Ucok babak. Halo bro. Apa kabar Bang Ucok? Baik, 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 baik. Kenapa namanya Ongol-Ongol? Kadang-kadang dongol, kadang-kadang gak. Oh, ya. Oh, ya. Ya, ya, ya. Bang Ucok, ini empat akur nih. Oh, iya. Ini mantan-mantan saya semua, bro. Buat siapa aja Bang Ucok, silahkan diperkenalkan. Yang pertama saya bawa Rati. Hai. Hesa. Hai. Terus, Hoirunisa. Satu lagi, Nurul. Luar biasa. Emang ini siapa sebetulnya Ongol-Ongol Squad itu? Dari mana? Tim Kesudah. Tim Kesudah. Tim Kesudah. Iya, Kesudah. Oke, luar biasa. Udah punya sesuatu untuk tim lawan? Wah, udah pasti. Silahkan. Ongol-Ongol Cantik. Kita-kita. Yang lain pulang aja. Yeay. Susu-susu-sus. Oke. Thank you, Ongol-Ongol Squad. Oke, sepertinya kedua tim sudah siap bermain ya. Langsung saja teman-teman. Kalau denger suara ini. Berarti tidak ada jawabannya di survei kami. Langsung saja kita mulai. Ini dia, single point. Baik, ini ada yang spesial. Kalau bisa menebak survei, terus tiba-tiba ada bunyi ini. Lojek di Ramadhan dapat ekstra cash 1 juta rupiah cash. Langsung saja kita mulai. Kapten, ayo maju. Ini ribet nih, Suri, ya. Mau pindahan, mau pindahan. Mau pindahan. Aduh, bisa. Aduh, bisa. Bisa. Ada, ada. Oke, oke. Sudah siap bermain ya semuanya ya. Siap. Baik. Langsung saja kita mulai. Satu tangan di samping, Bazar. Eh, belum, Pak. Belum, Pak. Satu tangan di belakang. Oke. Kami telah men-survey 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Lali duluan. Mikir. Mikir, gimana? Itu kalian yang punya pikiran kali ya. Kalian gak punya ngapain ngerut-nerutin ya? Kita lihat sama-sama. Survei, membuktikan. Ada peringkat dua. Bang Ucok. Wah, ini yang nomor satu apa ya? Top surveinya belum kebuka. Ini kesempatan. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Karena masalah. Kita lihat sama-sama. Karena ada masalah. Iya. Survei, membuktikan. Kalau lagi masalah juga mungkin lagi berpikir. Berpikir. Berarti Lali jawabannya ada di survei kami. Tapi sebelum mulai kita punya sesuatu. Kita akan lihat ada misteri box. Sesuatu. Miss Panen. Panen. Bukan main. Nih, lihat nih. Sekeluarga berantem ya begini. Oke, oke, oke. Nih, kit. Kasih nge-rela. Sampai, aku harus pulang. Oke, oke, oke. Nih, kita punya namanya misteri box. Isinya adalah hukuman. Siapapun yang bermain harus bisa sapu bersih semua jawaban. Kalau tiga kali salah berarti harus menerima hukuman ini. Kalau bisa sapu bersih berarti hukumannya bisa dilempar ke lawan. Siapapun yang main. Karena kamu barusan ada jawabannya. Lali bisa menentukan main atau lempar. Main. Main. Main dong. Main. Main, oke. Silahkan kembali bangun coq. Silahkan kembali kita bermain dengan toy soldier. Aduh, rempi tadi Uwe. Kita lihat dulu ya. Ya, selamat kembali. Oke, bisa semuanya aman ya. Abdul. Coba pakai ini, Abdul. Oke, sayang sini. Adek pakai. Oke. Abang adek. Oh, gini ya. Oh, gitu. Ini tuh biasa dipakai. Pakai, biasa. Oke, oke, oke. Abdul, apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Penat. Penat, ya. Oke, kita lihat sama-sama jawabannya tadi adalah? Penat. Penat alias pusing. Survei membuktikan? Ya! Ini lepas lagi, terima kasih. Adi, sudah siap ya? Siap. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Kaget, ya? Kaget? Gitu kali ya. Kalian sama-sama. Survei membuktikan? Ya! Tidak ada di survei kami ya. Zaidan, pikirkan baik-baik. Sering mengerutkan dahi? Lumayan. Nah, apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Silau. Oh, silau benar. Silau, benar. Silau. Survei membuktikan? Benar banget, silau. Kita cari yang simple-simple aja. Zahra, ini kalau di tim ini, di tim yang marching band istiklal. Kamu tadi bagian apa? Kalerga, bendera. Oh, bendera. Iya. Kesulitannya apa sih kalau di bagian kalerga? Kalau kesulitannya itu, mungkin tangan banyaknya berdarah, terus biru, sampai ke seleo. Itu sih udah biasa sih, udah resiko sih. Anak kalerga memang begitu. Oh gitu. Tapi kamu bendera kecil, bendera gede juga semuanya? Iya, sama semuanya. Sama rata. Langsung Zahra, apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Marah. Marah. Coba kamu gimana marahnya? Marah manja. Ini kalau marah ke pacar begini. Survei membuktikan. Benar banget ya. Hasil lo main? Aku gak suka, aku gak suka. Biasanya begitu. Noli? Iya, Kak. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Bingung. Kita lihat sama-sama ya. Bingung. Bingung pilih Bang Abdul. Survei membuktikan. Yeay. 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 Eh kamu gak mau meluk aku gitu? Yang putas-putas. Tos gitu. Duh, pengen dipeluk katanya. Yang putus. Diwakilin nama topi aja. Abdul. Iya. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Benar? Oh tadi. Ya udah. Jawaban dia sendiri loh tadi loh. Kayaknya dia grogi di samping Milea. Makanya gitu. Kita lihat. Survei membuktikan. Dua kali salah. Ongol-ongol squad. Silahkan diskusi untuk merebut poin. Pikirkan baik-baik di. Ini kesempatan terakhir. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Melihat benda jauh. Melihat benda jauh. Jawabannya jauh-jauh ya. Yang penting gak jawab tenat lah. Survei membuktikan. Tiga kali salah. Saya sekali. Silahkan di posisi masing-masing. Ongol-ongol squad. Mari Bu Haji semuanya. Nurul. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Keaseman. Apa? Keaseman. Keaseman. Asam sama boketek sendiri. Ironisa. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Nahan. Nahan buang air. Oke. Jika Anda bertemu orang lagi jalan begini. Itu lagi nahan. Nahan. Hesa. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Sinis. Coba contohnya gimana? Oke. Kalau Ironisa tadi nahan buang air gimana? Ngerutin dahinya? Gimana, gimana, gimana? Coba satu, dua, tiga. Itu bukan nahan. Itu ngeluarin. Kalau nahan itu ditahan. Kalau kamu iiii. Itu ngeluarin. Berarti? Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Mati kutu. Apa? Mati kutu. Mati kutu. Coba gimana orang mengerutkan dahi mati kutu? Gitu. Ini jawabannya unik-unik nih bang. Ini empat hanya masukan. Kapten yang menentukan mau ngambil masukan atau punya jawaban sendiri. Untuk merebut poin. Bayangkan nih. Apa arti dari seseorang mengerutkan dahi? Banyak masalah. Orang banyak masalah. Banyak masalah. Udah tadi ya? Tadi kan jawaban bang. Oh iya udah. Di sana banyak masalah. Kita kunci jawabannya. Entar dulu, entar dulu. Gak bisa. Jadi, semua tim, seperti yang tadi jawaban kamu penat, tidak akan bisa dirubah. Setelah saya memberikan pertanyaan, jawaban apapun yang pertama keluar akan kita kunci. Kita lihat sama-sama ya, banyak masalah untuk merebut poin. Survei membuktikan. Ada! 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 Masalah yang tidak ada itu tadi sudah menjadi sebuah jawaban ya. Tapi kita lihat, apakah ada jawaban yang lain? Ini apa ini? Tidak ada, ini pertanyaan doang. Oh, enggak suka. Enggak suka. Enggak suka. Eh, kamu mau ini enggak? Tidak suka. Kalau bisa nebak nomor 5, padahal tadi dapat 1 juta rupiah. Nomor 5 adalah? Terserah. Orang heran. Oke, coba kita lihat dulu nih, poin sementara masing-masing tim. Ongol-ongol squad. Mulai dari 0 ya. Iya, itu jagoan memang begitu, jagoan. Kalah dulu. Kalah dulu. Nanti? Pulangnya yang kalah juga. Sama aja dong. Toy Soldier. 75 menit sementara tapi. Toy Soldier tidak berhasil menebak semua survei alias apa bersih. Jadi hukumannya boleh ditaruh ke tengah? Buka barang-barang. Iya. Itu hukumannya. Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia. Terima kasih.